Suga Rauh Wantening Channel Kinawi Krama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suga Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 weton yang perjuangan dan ujiannya begitu berat Tapi mereka akan berhasil lepas dari jeratan masalah dan akan kaya raya Berikut ini 6 weton yang akhirnya bisa bangkit dan jadi orang kaya setelah sekian lama hidup susah menurut Primbon Jawa Jadi walau sering mengalami hidup susah namun 6 weton ini akan berubah menjadi orang kaya karena hasil kerja kerasnya selama ini Lalu kira-kira ada weton apa saja kah yang termasuk 6 weton yang akan segera bangkit setelah mengalami hidup susah selama ini Mungkinkah weton kamu adalah salah satunya, berdasarkan ramalan Primbon Jawa, weton-weton ini punya nasib tiboloro atau hidup susah Namun ia akan berhasil bangkit dari keterpurukan dan menuju sukses Kebangkitannya melewati hidup susah ini menjadi titik balik mereka untuk memperoleh kesuksesan dan kekayaan hingga membuatnya jadi wong sugih Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang paling dinanti oleh sebagian weton ini Mereka yang awalnya tiboloro atau jatuh terpuruk bakal jadi sosok yang punya segudang kesuksesan dan kejayaan Menurut ramalan Primbon Jawa, ke-6 weton ini mengalami banyak kesulitan mulai dari himpitan ekonomi hingga kesehatan yang buruk dan sering sakit-sakitan Sakit disini bukan berarti fisik mereka tapi bisa hati dan perasaan mereka Karena mereka sering mengalami hal yang tidak mengenakan hati Bahkan yang paling menyakitkan adalah mereka semua harus menanggung rasa sakit hati Yang datangnya dari orang terdekat, teman bahkan keluarga mereka sendiri Namun ia akan merasakan kenyamanan hidup, dapat merasakan kesuksesan, kesehatan yang bagus, dan kekayaan yang membuatnya jadi wong sugih Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Primbon hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Lantas siapa saja weton yang akan bangkit dari keterpurukan, kesusahan hidup dan akan jadi orang kaya Mari kita simak bersama video ini hingga akhir supaya dapat jawaban lengkap 1. Weton Jumat Kliwon Weton yang satu ini disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan Jumat Kliwon orangnya sabar, tabah, dan ulet dalam menjalani kehidupannya Hal itu tidak terlepas dari masa muda weton ini yang diramalkan penuh dengan perjuangan Jumat Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang luwes dalam bergaul Sikapnya yang baik dan pemaaf membuat banyak orang menyukainya Hatinya juga mudah tergerak terhadap kesulitan orang lain Sering dijumpai Jumat Kliwon tidak ragu-ragu mengulurkan tangan membantu mereka yang sedang mengalami kesusahan Termasuk orang yang sabar, luwes, pandai bersosialisasi, teguh, ulet, dan tidak ragu-ragu untuk membantu orang yang sedang kesulitan Dari sifat itu pada dasarnya Jumat Kliwon ini sudah membuka pintu kesuksesan Dan hal ini akan terus meningkat jika ia mampu menstabilkan urusan pekerjaan dengan ibadahnya Maka weton Jumat Kliwon akan berubah nasibnya menjadi kaya raya setelah mengalami hidup susah dan banyak menanggung penderitaan selama ini 2. Weton Minggu Pahing Seseorang yang punya weton Minggu Pahing bakal jadi sosok yang sangat pintar dan cerdas Sebab mereka punya wawasan dan pengalaman yang luas Minggu Pahing juga merupakan orang yang pendiam Dia lebih merasa nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan jika harus bergaul dan nongkrong dengan teman-temannya Meskipun karakternya pendiam, Minggu Pahing mampu memiliki banyak kawan Dia akan merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengannya Mereka juga sering dipercaya menjadi sosok pemimpin yang handal Ia juga sosok yang teguh, teliti, ulet, sabar, dan kuat mewujudkan target yang diinginkannya Primbon Jawa menyebutkan jika Minggu Pahing masuk kategori Tibo Loro yang mampu sukses dan jadi Wong Sugih Maka beruntung sekali orang yang lahir di hari Minggu Pahing Walau jatuh pada hitungan Tibo Loro namun akan mampu sukses menjadi orang yang kaya raya 3. Woton Seninlegi Seninlegi menurut Primbon Jawa digambarkan sebagai orang yang memiliki sopan santun yang baik Perilaku dan tutur katanya seringkali menyejukkan hati Sehingga tidak heran jika banyak orang yang menaruh simpati Akibatnya pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru Selain itu Seninlegi juga orang yang sederhana Biasanya mereka juga seorang yang dermawan Rela membantu tanpa rasa pamrih dan dapat selalu terlihat rapi Sosok Seninlegi adalah sosok yang cerdas, tidak sombong Pendengar yang baik, punya sopan santun yang bagus, dan dapat menjaga lisannya Meski termasuk Woton yang Tibo Loro, sering sakit, sering mendapat masalah, dan cobaan hidup Namun Seninlegi akan bangkit dan menjadi kaya raya Seninlegi akan mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi orang yang sukses dan kaya raya 4. Woton Rabupon Ciri khas dari orang Rabupon ini adalah wataknya tekun dan giat dalam bekerja Mereka juga adalah ahli strategi yang hebat Ketika akan memutuskan sesuatu atau bertindak Mereka akan berpikir masak-masak dan berhati-hati dalam melakukannya Maka tidak jarang buah kerjanya selalu berhasil dengan baik Selain memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi Rabupon juga terbuka terhadap perubahan dan peluang baru serta tidak mudah putus asa Kitab Babat Palintangan meramalkan bahwa pada dasarnya Rabupon mempunyai kerezekian yang bagus Apabila mampu mengolah hidupnya dengan baik Hal tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa jika Rabupon dapat bertahan dan tetap berjuang menuju cita-citanya Maka segala kesakitannya pasti akan berbuah kesuksesan Orang yang mempunyai weton Rabupon bakal jadi sosok yang tekun, telaten, dan giat dalam menjalani pekerjaannya Weton ini memang punya segudang rezeki, namun hal ini terkendali oleh manajemen yang kurang bagus Primbon Jawa meramal jika Rabupon dapat mengatur rezekinya dengan baik Ia dapat menikmati kesuksesan dan rezeki tersebut meski tidak banyak Jadi weton Rabupon juga termasuk weton yang jatuh pada hitungan Tibo Loro namun akan berubah menjadi kaya raya 5. Weton Minggu Wage Sosok Minggu Wage dikenal sebagai orang yang punya bakat sosial yang bagus Mereka akan mampu bergaul dengan siapa saja, ramah, dan tidak membeda-bedakan pertemanannya Minggu Wage selalu berusaha agar lebih unggul dibandingkan orang di sekitarnya Sehingga dapat dikatakan weton ini mempunyai daya saing yang tinggi Daya saing tersebut akan memicu suatu sikap positif dalam dirinya yaitu wataknya yang rajin dan suka bekerja keras Dalam kitab Palintangan, Minggu Wage disebutkan sebagai orang yang suka bertirakat Dimana tirakat dan kerja keras adalah sebagai kunci sukses weton ini untuk menuju kesuksesan Weton ini juga punya ambisi yang tinggi Ia akan berusaha menjadi yang terbaik, rajin, dan sukses dalam pekerjaan yang sedang digelutinya Dengan sifat tersebut ia dapat lebih mudah meraih apa yang diimpikan Meski sering mengalami kendala kesehatan dan cobaan hidup Ia akan mampu sukses dan menjadi wong sugi 6. Weton Sabtu Legi Sabtu Legi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan baik Wataknya adalah watak satria tahu mana yang benar dan yang salah Oleh karena itu, mereka seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan temannya Sabtu Legi memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering didengar dan dituruti oleh teman-temannya Meski bicaranya seringkali tajam, Sabtu lebih mampu menghargai orang lain Pribadinya juga pandai dalam menyimpan rahasia serta mudah memikat simpati orang lain Sabtu Legi mempunyai kombinasi sempurna antara kecerdasan dan kreatifitasnya yang tinggi Seringkali hobi yang dimilikinya bisa menjadi lahan uang yang menguntungkan Dalam kesehariannya, Weton ini juga dikenal sebagai orang yang santai dan suka dengan kemewahan Pribadinya senang bergaul dengan orang yang sama-sama cerdas dan berstatus sosial tinggi Sabtu Legi cenderung suka ikut campur terhadap permasalahan orang lain Hal ini sedikit banyak akan menghambat kesuksesan mereka sendiri Hal itu karena waktu, tenaga, dan pikirannya akan terbuang percuma Untuk mengurusi masalah yang bukan menjadi prioritas dan tanggung jawabnya Weton ini apabila mampu bertahan dalam kesakitannya Serta bersabar dan bertawakal kepada Tuhan Maka pada akhirnya akan membuahkan hasil yang indah Ingatlah bahwa apabila doa Anda belum dijawab selama ini Mungkin Tuhan masih ingin melihat Anda berjuang dan mendekatkan diri kepadanya Atau mungkin juga Tuhan sudah mempersiapkan rencana lain yang lebih indah daripada rencana Anda Demikianlah tadi pembahasan 6 Weton yang akhirnya bisa bangkit Dan jadi orang kaya setelah sekian lama hidup susah menurut Primbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini